Nadia Hutagalung Model berdarah Indonesia-Australia ini bukan hanya dikenal di dalam negeri tapi juga di mancanegara Ia adalah VJMTV Asia pertama dan sempat menjadi VJMTV Amerika Serikat Nadia juga pernah masuk daftar orang paling berpengaruh di Singapura versi CNN Kini wanita kelahiran 1974 itu sedang berkeliring tanah air Ibu kota, wilayah Jawa Tengah hingga Raja Ampat dia jelajahi untuk keperluan syuting program televisi bernama Wondernesia Nadia menemukan banyak pengalaman dan hal baru yang belum pernah ia rasakan dan tidak bisa ia lupakan Sudah 11 destinasi yang Anda kunjungi Apa yang kemudian paling tidak bisa dilupakan oleh seorang Nadia Hutagalung? Wah, dari 11 destinasi itu yang selalu stuck di mind saya itu adalah Bukit Tinggi Bukit Tinggi Padang Padang Raja Ampat Sama Jogja Kenapa ketiga destinasi itu yang tidak bisa dilupakan? Nggak tahu ya tapi waktu saya sampai di Padang pas saya lagi turun di pesawat saya lihat dari jendela Wow, I think I like this place Nggak tahu kenapa gitu ya ada perasaan I like this place already padahal belum belum jalan ke dalam yang lebih jauh? Ya, no, not yet and then when we got there abis itu kita jalan ke lokasi yang agak jauh dari kota itu tempatnya masih sangat pristine it's like untouched still very natural very, very beautiful and of course, as you know, I love nature, right? so, it's just it's bikin senang hati kalau bisa lihat banyak pohon dan all the beautiful untouched nature of the city This time, vloggers are in the historic heartland of Yogyakarta Mbak Nadia, kita melihat potensi pariwisata yang besar sekali di Indonesia menurut seorang Nadehuta Galung mengapa turis luar negeri harus melihat potensi ini? Karena Indonesia itu sangat kaya saya selalu bilang gitu ya Indonesia sangat-sangat kaya sangat kaya dengan culture dengan craft dengan kecantikan alam di situ juga so, it's really important that people come and see how beautiful Indonesia is and why we need to protect it kenapa kita harus protect apa yang adanya sekarang Jadi, bisa cuma mempromote we also have to protect it Yes, yes, absolutely dan juga kita nggak bisa promote tanpa protect Yes, of course you know, because we have to we have to realize the importance of protecting our environment and so that when tourists come they say, oh, this is beautiful you know, they don't take pictures of sampah you know what I mean? So, we have to be really mindful as Indonesians bahwa kita harus jaga apa yang ada di sini sekarang Nadia berharap makin banyak wisatawan asing yang datang ke Indonesia menurutnya memang masih ada masalah infrastruktur daerah yang perlu dibenahi wisatawan asing perlu mengetahui seperti apa kondisi daerah tujuan wisata di Indonesia agar mereka bisa bersiap-siap I'm sending her off to find her very own tribe Welcome to Jakarta Please please Untuk seorang Nadia Hutagalung sendiri Anda melihat kondisi situasi pariwisata di Indonesia saat ini sudah seperti apa? Is it going well? Atau masih butuh pacuan dan semangat untuk lebih memajukan pariwisatanya, Mbak Nadia? Kalau saya lihat, kalau nggak salah pariwisata dari dalam negeri Indonesia cukup banyak ya I think that the local Indonesians they're traveling around the country more and more you know, the local Indonesians and I think that's wonderful because dari dulu memang saya selalu bilang kita harus tahu negara kita sendiri and why we need to like again, why we need to protect it Talking about tourism and here is the one of the best spot in Bali this is the green school Yes, I would think so Boleh nggak Mbak kita ditunjukin dalamnya green school seperti apa dan aktivitas dalamnya seperti apa? Pasti Boleh, kita ke dalam Selain menjadi pembawa acara dan foto model Nadia juga dikenal sebagai aktivis lingkungan Kini ia menjadi salah satu anggota dewan direksi untuk green school sebuah sekolah ramah lingkungan di Bali Nadia, ini adalah di dalam green school Boleh Anda sedikit ceritakan apa itu sebenarnya green school? Sebetulnya sekarang kita adalah di dalam sebetulnya sekarang kita ada di dalam the heart of school The heart of school The heart of school The heart of school in the green school And this is the central building of the school That's why it's called the heart of school Green school is a school that aims to help make our world sustainable Okay And that is the world of the kids who go to green school as well My focus, saya fokus ke sustainability dan environment karena memang dari Udah dari 20 tahun yang lalu saya lihat bahwa dunia ini sangat cepat berubah dan merusak gitu Dan kita sekarang aja bisa lihat efekan berubah So, kalau kita sendiri tidak bikin If we don't make a change in our lives Dan kita tidak harus pikir terlalu jauh dan terlalu besar You know, in our daily activities What do we consume? How do we consume? Apa ini perlu atau nggak? Atau ini cuma excess Atau ini saya mau beli ini karena ego Atau karena mau fit into society gitu kan Last question for Nadia Huta Galung Dalam karir Anda, apa yang akan Anda lakukan berikutnya setelah ini? Atau masih fokus di dunia modeling saja? Presenting or anything? After London Asia? Well, it's coming up to a... It's a big milestone, yeah Actually, next year will be 30 years For me in the industry So, I'm kind of thinking Yeah, what can I do that's something special? Uh-huh And yang pasti sih I don't want to look back But also I have to be really grateful Okay Sangat-sangat-sangat grateful Karena I'm still doing what I'm still able to do this You know, and so I'm very grateful for that And I hope to do more meaningful productions Like my Elephants You know, because I produced the Let Elephants Be Elephants documentary And created the campaign to reduce the demand for Ivory in Asia Hi, I'm Nadia Huta Galung And I'm in Africa right now To learn more about the Ivory Trail And its connection to Asia Melalui karirnya, Nadia akan terus mengkampanyekan isu kerusakan alam Ia berharap pekerjaannya sebagai publik figur Bisa lebih mudah menyampaikan pesan perbaikan lingkungan Istiato Sigit, Bali I see you